Hai 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 Pagi ku sekarang iyalah kasih maksudku bubur lalu air agar aku tidak perlu bolak-balik ke dapur dan juga susu pisang Jadi mari lihat kita makan saya makan Saya mendapatkan sebuah paket dari Postel ID yaitu suatu usaha yang menjual kartu pos dan ini dikirim dari Bandung dan aku akan menyemprotkan hand sanitizer itu bahasanya apa ya saya juga lupa Mari kita buka bahkan dalamnya pun ada semacam amplop lagi dan lihat ada tulisan Postel di sini Sangat lucu dibungkus dengan bubble Gelembung dibungkus dengan gelembung Pokoknya mengertikannya secara harafiah Halo Hari ini tantanganku adalah menggunakan bahasa bagus selama 24 jam Jadi mari kita berbincang siap Menggunakan bahasa baku Sudah apa kamu Nggak ada Nggak ada Kenapa disembunyikan Nggak ada Muka kamu terlihat tidak ya Tidak hanya sampai sini Tunggu sebentar ya Ya sudah terlihat lah Ya sudah terlihat lah Ada cahaya ilahi dari sana Anda mau lihat diri anda Tidak bisa Ngomong Ngomong tidak baku ya Berbicara Berbicara Dengan suara yang lantang Oke Lebih lantang Oke Lebih lantang lagi Nah Nah Apa ini Lalu kita mau melakukan apa Tidak tahu Tidak tahu Saya tidak tempe Bukan tempe Kamu ketang bukan tempe Tidak seru Karena kamu mengerti apa yang saya ucapkan Lu ngapain dong Lu ngapain dong Aku tidak tahu Aku tidak punya Rencana sama sekali Itu lu siapa yang merequest Aku sendiri Untuk 17 Agustus Karena aku yakin Tidak pernah ada orang yang buat tantangan seperti ini Menggunakan bahasa baku selama 24 jam Suaranya lebih lantang tolong Saya agak sulit ketika harus menyuntingnya Lebih lantang lagi Ya seperti itu ya Aku akan mengubah sudut dari kameranya Hari ini aku menerima beberapa kartu pos Yang aku beli Hah? Ya, yang kosong Cukup dikirimkan Lalu nanti ada yang mau mencari Masa lagi dibahas sini Kan gak mau Oh ada yang mau dibahas Saya akan matikan sekarang Baiklah aku sekarang sudah mandi Sebenarnya ini sudah jam 12 lewat Pukul 12 lewat Dan aku akan menggunakan perawatan kulit Seperti yang kalian bisa lihat Di sini ada jerawat Lalu ada jerawat di sini Tapi rambutku setidaknya sudah memanjang sedikit Dari video terakhir Di mana aku mau membuat bahasa Jepang untuk 20 lewat jam Dan bahkan Tadi aku sudah Chatting Chatting bahasa Indonesia Apa ya? Sudah berbicara Berbicara dengan temanku Melalui aplikasi lain Dan mereka sempat bingung Mengapa bahasa aku menjadi Lebih formal daripada biasanya Karena bahasa yang biasa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Seperti biasanya Seperti yang biasa kalian gunakan juga Dan maka dari itu Doakan saja Agar aku tidak Bolak balik Antara bahasa Bahku dan juga Bahasa Indonesia yang biasa Aku gunakan Karena tadi saja Aku hampir lupa Bahwa aku sedang melakukan Tentangan ini Dan nanti jam 3 Jam Dan nanti Pukul 3 sore Aku memiliki Pertemuan Melalui Google Meet Dengan temanku Jadi Aku akan memulai Ritual aku kembali Karena tadi kan Sore sempat berisik Jadi aku akan menggunakan Minyak kaya putih Ya Tea tree oil itu minyak kaya putih kan Jadi Bahunya juga pedas gitu Banyak orang yang berkata bahwa Produk ini sangat bagus Untuk Menyembuhkan jerawat Tapi aku belum Merasakan bahwa jerawat aku Sedikit Membaik Atau bagaimanapun gitu Kalian bisa lihat sendiri Bahwa jerawat aku tetap masih ada disitu Dan belum ada Perkembangan selanjutnya Dan Setelah minyak kaya putihnya mengering Di wajahku Aku akan menggunakan Spot gel Agak sulit ya Sedikit sulit Karena Produk-produk yang biasanya aku temui Dalam kehidupan sehari-hari Sudah menggunakan bahasa Inggris Jadi aku kurang mengetahui Apa istilah dari bahasa Inggris saya sendiri Dan jika ada Boleh tolong tulis di kolom komen Setelah semua selesai Aku akan menggunakan Tabir Surya Dari Emina Ini adalah tabir surya pertama Aku sangat suka Karena Sebelum ini Aku sering diberikan Tabir surya oleh ibuku Tapi aku tidak terlalu menyukanya Karena Mereka terlalu lengket Sesidaknya Rambutku sudah sedikit membaik Dibandingkan Saat pertama kali aku Memotongnya Sangat parah Karena sesungguhnya Pendek sekali Aku tidak pernah sependek itu Dalam Kurasa 10 tahun terakhir Maka dari itu Aku sedikit shock Ketika aku melihat Hasil akhirnya Tapi ya sudah lah Untuknya saja Perkuliahanku juga Melalui daring Maka dari itu Aku tidak terlalu sedih Dan Aku bisa mengakalinya Dengan mengunci rambut Agar tidak Terlalu parah Dan ya sudah lah Ini adalah Muka ku sehari-hari Jadi baru saja Aku menerima paket Yaitu Buku I Want To Die But I Want To Itopoki Yang kedua Ini warnanya biru Dan itu ada suara notifikasi Dari aplikasi lain ku Karena aku akan memulai jimit Sebentar lagi Ini sudah jam Pukul 3 Dapat 9 Tidak kelihatan maaf ya Lalu ada Stiker Ada Positivity Card Kartu Positivitas Dan Ada Voucher Atau Potongan harga Sebesar 20 ribu Untuk counseling Di Klee Lalu ada pin Dan juga Semacam Top bag Bergambar Maaf ya Ya Ini dia Jadi sebentar lagi Aku akan melakukan Google Meet Dengan teman-temanku Berharap saja Bahwa mereka Mengerti Mengapa aku Mulai menggunakan bahasa Formal Selama perbincangan Dengan mereka Mari kita lihat Ternyata baterai ku Sudah 12% Maka dari itu aku harus Mengecas Mengisi Ulang baterainya Sebentar aku harus menyiapkan Posisi yang Sangat baik Agar aku juga Merasa nyaman Dengan posisiku Untuk Minimal 1 jam depan Nanti Hoi Halo Sampai Tahun 2 Ii Hal Halo Hark Hatip Halo Jangan bang maaf Halo Yo Halo Halo Aku sedang melakukan tantangan semua, aku harus menggunakan bahasa baku selama 24 jam. Lalu ini akan saya masukkan di dalam Youtube. Jadi aku tadi baru saja bangun setelah tidur sore, karena aku tidur pukul 6 sore hingga pukul 7.30. Dan selama berbincang dengan temanku, aku tidak terlalu menggunakan bahasa baku, karena menurutku lumayan sulit transisinya dari bahasa sehari-hari menuju bahasa baku. Maafkan jika aku terkesan sedikit lama dalam berbicara, karena otakku sedang memproses apa yang akan aku ucapkan. Hari ini aku harus diharapkan dengan situasi di mana aku harus menggunakan bahasa formal. Itu lumayan sulit dilakukan. Kali ini aku ingin menunjukkan kalian bahwa bahasa yang sebenarnya kita gunakan adalah bahasa sehari-hari. Dan bukan bahasa formal yang biasa kita pelajari di sekolah ataupun itu. Maka dari itu mungkin akan terkesan sedikit berat untuk mereka, para pemula yang mempelajari bahasa Indonesia. Dan aku harap video ini akan tayang pada 17 Agustus sebagai bentuk kebahagiaanku, karena bangsaku telah merdeka selama 3.4 abad, yaitu 75 tahun. Dan aku berharap semoga setidaknya lebih banyak orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik itu dalam keseharian mereka ataupun mengerti bahasa sehari-hari. Karena jika bukan kita yang mau mulainya, maka kita sudah tahu sampai kapan bahasa Indonesia ini tetap bisa kita lesaikan. Aku rasa sampai di situ videonya. Jadi, terima kasih sudah menonton.